Oh, eh! Dua mengerjakan timnas Indonesia, Egi Maulana Fikri dan Witan Sulaman dijadwalkan akan mulai gabung pemusatan latihan pada Senin 5 Desember. Suat timnas Indonesia makin lengkap jelang bergulirnya, piala HFF. Seperti diketahui pelatih timnas Indonesia, Sintayong pemanggil 28 pemain untuk TC kali ini. Namun hingga kini masih ada tiga pemain yang belum bergabung dengan timnas Indonesia. Tiga pemain itu yakni Ekan Bagot, Egi Maulana Fikri dan Witan Sulaman. Ekan Bagot diketahui sudah hampir pasti akan absen membela timnas Indonesia di fase grup piala HFF. Pemain berusia 20 tahun itu baru diisikan gabung timnas Indonesia di babak semifinal. Sementara itu angin segar datang dari Egi Maulana Fikri dan Witan Sulaman. Sebelumnya kedua pemain tersebut memang masih disibukan dengan jadwal bersama klub masing-masing. Ekan Bagot diketahui sudah hampir pasti akan absen membela timnas Indonesia di fase grup piala HFF. Pemain berusia 20 tahun itu baru diisikan gabung timnas Indonesia di babak semifinal. Sementara itu angin segar datang dari Egi Maulana Fikri dan Witan Sulaman. Sebelumnya kedua pemain tersebut memang masih disibukan dengan jadwal bersama klub masing-masing. Kehadiran Egi dan Witan tentu akan semakin membuat persaingan di lini depan timnas Indonesia semakin ketat. Selain keduanya, Sinta Eong masih punya tiga pemain yang berposisi sebagai winger. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Gila Bola. Dan jangan lupa juga klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya. Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola. Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola.